Intro Membahas tentang dunia fotografi, khususnya seni fotografi tanah air tentunya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari eksistensi seorang Darwis Triadi. Ya, siapa yang tidak kenal dia? Sosok fotografer senior ini seolah memang sudah menjadi ikon dunia lensa potret Indonesia. Dan di segmen ini, referensi akan mengetengahkan sebuah lokasi yang bernama Darwis Triadi School of Photography. Namun bukan hanya sekolah fotografinya yang akan direferensikan ke hadapan Anda, melainkan Kids Photography School yang melatih putra-putri Anda menjadi fotografer handal di masa depan. Nah, di Darwis Triadi Kids Photography School ini, anak-anak diberikan pemahaman tentang cara menggali potensi yang mereka miliki dalam dunia seni pengambilan gambar. Sosok Andreas Darwis Triadi Atau lebih dikenal dengan nama Darwis Triadi yang notabene sudah bergelut dengan dunia potret-memotret sejak tahun 1979 seakan menjadi jaminan bagi kualitas hasil jepretan lensa kamera. Dan lewat pelatihan yang ia berikan dalam Kids Photography, kualitas tersebut ingin ia bagikan kepada ratusan anak yang menjadi murid-muridnya. Tidak melulu soal teknis, feeling dan intuisi pun menjadi objek yang dipelajari secara sistematis agar kelak para murid yang mengikuti sekolah fotografer ini memiliki naluri estetika yang tinggi. Banyak hal yang bisa didapat oleh seorang anak yang mempelajari dunia fotografi. Diakui oleh pria yang sempat menampilkan karyanya pada majalah tahunan di Jerman ini, melatih kepekaan untuk merasakan objek akan lebih mudah bila mana seseorang dikenalkan pada dunia fotografi sejak usianya masih dini. Alasannya, tak ada beban mental yang dirasakan saat mencoba mengambil gambar satu objek karena imajinasi anak justru jauh lebih luas dalam hal ini. Di samping itu, melatih anak untuk bisa merasakan apa yang mereka lihat juga menjadi satu prinsip yang tak bisa ditepikan jika ingin menjadi seorang fotografer yang berkepribadian. Di sekolah fotografi ini, prinsip itu memang sudah ditanamkan. Dari sisi yang lain, pendidikan yang diberikan dalam dunia fotografi juga bukan merupakan satu pendidikan formal yang menuntut anak-anak harus bisa membuat jawaban mutlak atas satu pertanyaan. Nah, kebetulan, kali ini saya mendapatkan kesempatan yang berharga untuk menemui fotografer senior ini di kediamannya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dan untuk bisa mencari tahu lebih dalam tentang dunia kids fotografi, saya akan ajak Anda untuk ngobrol langsung dengan orangnya. Halo Om, apa kabar? Baik. Baik ya Om ya. Jadi disini aku mau nanya-nanya sedikit nih Om. Ini pertama nih aku pengen tahu kenapa Om Darwis bikin sekolah ini Om. Ya, sebetulnya kan animo masyarakat sekarang di dalam keinginan dia melakukan fotografer begitu, luar biasa ya. Luar biasa ya. Hampir setiap kita melihat di mana tempat, selalu orang motet, motet, motet. Dan memang sekolah untuk yang orang dewasa sudah ada ya. Nah sekarang saya berpikir bahwa anak-anak nih sekarang saya lihat malah pada senang gitu. Terutama anak kecil ya antara 7 tahun, 8 tahun gitu. Tapi dia bingung mau kemana kan. Makanya dari pemikiran itu akhirnya saya pikir wah saya akan coba buat sekolah fotografer yang khusus anak-anak gitu. Oh oke. Treatmentnya juga beda gitu. Caranya juga memberikan pelajarannya sangat berbeda dengan yang orang dewasa gitu. Untuk sekolah 4Kids-nya ini sudah berdiri berapa lama Om? 3 tahunan ya. 3 tahunan ya. Om membangun School of Photography 4Kids ini, visi dan misinya ini apa Om? Begini, kalau saya melihat ya. Orang belajar foto itu sangat lebih baik kalau dari sejak kecil. Dibanding misalnya sudah tua kita belajar. Nah biasanya kalau sudah tua itu ada beban. Ada beban moral gitu. Dan biasanya apa ya kadang-kadang kalau kita sudah katakanlah udah usia tua belajar, suka ngeyel kan? Iya betul, betul, betul. Jika suka gini, enggak kok gini gitu. Nah anak-anak ini begitu jujur. Karena menurut saya fotografer itu kan jujur ya harus jujur. Nah jadi dengan sejak kecil itu dia mulai mempelajari. Dan biasanya anak kecil itu mempelajari apa aja cepat. Dari sistem gadget yang ada dengan teknologi yang begitu mudah, tapi bukan itu nanti kita arahkan. Bagaimana anak kecil itu mulai diberikan input bahwa apa yang kita lihat coba kita rasain. Apa yang kita lihat kita rasakan. Kita capture. Jadi memang pelajaran yang diberikan juga lebih berkisar ke sana. Jadi kita enggak nge-push secara teknis kita kasih tahu. Saya rasa anak kecil itu dari pengalaman kita mengajar, diberikan aja. Masukkan gini. Dia akan ngulik sendiri, lama-lama dia tahu sendiri. Jadi mungkin sistemnya belajar sambil bermain juga ya Om. Betul, enggak boleh ada pleasure. Karena saya lihat dengan sistem pengajaran di kita di Indonesia yang notabene saya lihat masih kurang tepat. Semua anak-anak yang sekolah stress. Iya betul sih Om. Saya lihat tidak terkecuali anak saya juga gitu. Jadi dengan dia bisa masuk di sekolah fotografer ini, saya harapkan dia bisa refreshing gitu. Karena kalau enggak kesian anak-anak itu, anak kecil udah merenggut pakai kacamata, merenggut kesian saya lihat. Karena bebannya luar biasa. Nah dengan fotografer ini, saya harapkan anak-anak itu bisa lebih berkembang cara berpikirnya. Dan yang paling penting adalah dia mulai coba bisa melihat dengan hati dia lama-lama. Dari sejak kecil itu gitu. Nah Om, ini kan misalnya aku udah lulus nih Om. Itu yang aku dapat tuh apa aja Om dari sini? Sebetulnya gini, dari anak-anak ini yang kita harapkan adalah begitu lepas dari sekolah kita. Dia sudah selesai belajar. Yang kita harapkan adalah dia sudah bisa mandiri. Dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang. Dia juga udah bisa berinteraksi dengan alam sekitarnya. Dan yang paling penting bahwa logika dia terhadap fotografi itu sudah mulai jalan. Pasti Om punya harapan ke depan kira-kira mau sekolahnya seperti apa? Ya harapan saya adalah bahwa memang udah cita-cita saya dari dulu ya. Bahwa saya mengharapkan fotografi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh seluruh saudara kita sebangsa ini. Jadi kalau kita masuk sekolah fotografi gak usah keluar negeri gitu. Saya rasa sangat penting. Jadi bagi ibu-ibu yang punya anak masih usia 7 tahun sampai 10 atau 12. Ya kalau dia apalagi kalau anak itu betul-betul minatnya besar di dalam fotografi. Saya rasa sangat tepat dimasukkan ke dalam kelas fotografi 4Kids ini ya. Supaya bisa mengembangkan keinginan dia. Jadi buat Anda yang ada di rumah nih orang tua mungkin anaknya punya hobi fotografi. Mending langsung aja datang ke sini. Jadi tempat ini tepat sekali untuk penyaluran hobi anak-anak Anda. Wah terima kasih ya Darwish sudah boleh ngobrol tanya-tanya. Di kelas fotografi anak yang diselenggarakan oleh Darwish Triadis School of Photography. Berbagai kegiatan menarik juga tampak dari para peserta didik. Kebebasan mengembangkan pikiran juga menjadi prioritas yang ditekankan oleh sang pengajar. Selesai sudah referensi episode kali ini menemani Anda. Tetap saksikan referensi episode mendatang. Karena hanya di referensi yang memberikan berbagai referensi menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!